Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman tema kita kali ini masih sama yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan Dan topik yang akan kita bahas adalah klasifikasi hewan Nah sebelumnya kita sudah pernah bahas ya tentang hewan ini khususnya untuk pengertian dari hewan Kita sudah bahas di pekan sebelumnya Hewan itu apa sih? Nah hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat Dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi Hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub dan juga padang pasir atau gurun Nah ini ya teman-teman hewan itu sama seperti kita Nah tapi yang membedakan kita sebagai manusia dan hewan adalah Kalau manusia memiliki akal budi, memiliki akal pikiran Kalau hewan tidak memiliki akal budi dan pikiran Nah selanjutnya kita masuk ke klasifikasi hewan Yang pertama klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya Nah salah satu pengelompokan hewan yang kita kenal adalah berdasarkan jenis makanannya Yaitu carnivora, herbivora, dan omnivora Carnivora adalah hewan pemakan daging Lalu kalau herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan Dan yang terakhir ada omnivora Yaitu hewan pemakan segala Jadi kalau omnivora ini bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuh-tumbuhan Kita lihat ya contohnya Yang pertama carnivora Nah contoh hewan carnivora Ada beruang, lalu ada buaya, ada burung elang, dan masih banyak lagi Lalu contoh hewan herbivora Ada sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain Masih banyak lagi jenis hewan yang termasuk herbivora Lalu yang terakhir ada omnivora Yaitu hewan pemakan segala Contohnya adalah kera atau monyet Nah kera atau monyet ini makan segalanya Mereka bisa makan tumbuh-tumbuhan dan juga ada yang bisa makan daging Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya Habitat adalah tempat hidup organisme tertentu Tempat hidup alami, tumbuhan, maupun hewan Nah berdasarkan habitat Hewan juga terbagi menjadi Hewan air, hewan darat, dan hewan amfibi Atau hewan darat air Kalau hewan air adalah hewan yang hidup di dalam air Kalau hewan darat, hewan yang hidup di daratan Lalu kalau hewan amfibi adalah hewan yang mampu hidup di dua alam Dia bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air Kita lihat contoh-contohnya Yang pertama hewan darat Nah teman-teman pasti tahu ya Hewan darat itu ada apa saja Contohnya ada kucing, ada kelinci Ada sapi, ada kuda, dan masih banyak lagi Lalu contoh hewan air Hewan yang hidupnya di dalam air Ikan, ya Lalu ada umur-ubur Gurita, udang, dan lain-lain Pokoknya hewan yang hidupnya di dalam air Lalu yang terakhir Hewan amfibi atau hewan darat air Nah ini hewan yang bisa hidup di air maupun di daratan ya Contohnya ada kura-kura, ada penyu, lalu ada juga buaya Dan masih banyak lagi ya teman-teman Contoh hewan amfibi yang bisa hidup di daratan maupun di perairan Oke ya teman-teman Nah nanti lebih lengkapnya teman-teman akan mempelajari Tentang klasifikasi hewan di sentra sains dengan ibu upi Oke selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa Hari ini kita akan bahas tentang Tanda tanya, titik dua, dan petik dua Ya teman-teman Kita lihat nih Apa itu tanda tanya? Nah tanda tanya digunakan pada akhir kalimat pertanyaan Ya biasanya untuk menanyakan sesuatu Kita lihat contohnya Yang pertama Kapan kamu berangkat? Nah itu ada tanda tanya di akhir kalimatnya Kapan kamu berangkat? Tanda tanya Lalu contoh yang berikutnya Apa besok kamu datang? Nah tanda tanya Nah jadi ini contoh kalimat pertanyaan ya teman-teman Kalimat yang digunakan untuk bertanya suatu hal kepada seseorang Nah selalu diakhiri dengan tanda tanya Kalau biasanya kan setiap akhir kalimat itu selalu diakhiri tanda titik Nah kalau kalimat pertanyaan atau kalimat yang ditujukan kepada orang lain untuk bertanya Nah itu menggunakan tanda tanya ya Nah itu untuk menunjukkan perbedaan kalimat biasa dengan kalimat pertanyaan Lalu yang kedua Ada titik dua Ya tanda titik dua Biasanya digunakan dalam teks percakapan Dan juga dipakai di akhir suatu pernyataan yang lengkap Yang diikuti dengan rangkaiannya Nah kita lihat contohnya nih teman-teman Yang pertama Ini ada percakapan ya Salah satu teks percakapan Rina titik dua Doni tolong ambilkan buku saya ya Nah ini merupakan satu kalimat contoh untuk teks percakapan Jadi teman-teman bisa lihat setelah kata Rina itu ada tanda titik dua Nah disini maksudnya Tanda titik dua ini untuk menunjukkan bahwa Teks setelahnya itu merupakan Rina yang berbicara Rina yang berbicara Doni tolong ambilkan buku saya ya Nah ini Teks percakapan Nah yang kedua Tanda titik dua ini juga bisa dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap Nah contohnya Barang-barang yang kita butuhkan adalah sebagai berikut Titik dua Buku koma Pensil koma Penghapus dan penggaris Nah ini merupakan contoh kalimat yang ada urayannya Ya Nah yang ada pengurayan dari kalimat tersebut Nah itu boleh menggunakan tanda titik dua Oke Lalu yang terakhir Tanda petik dua Nah tanda petik dua ini Biasanya digunakan untuk mengapit kalimat langsung ya Nah atau juga dalam teks percakapan kayak tadi ya Contohnya Umurku sekarang sembilan tahun Kata Mela Contoh yang kedua Terima kasih sudah membantu kuran Jawab Aira Nah ini Teman-teman bisa perhatikan Ada tanda petik ya Di awal percakapan Di awal kalimat Sebelum kalimatnya Itu ada tanda petik Lalu di akhir Di akhir kalimatnya juga ada Tanda petik lagi Nah jadi tanda petik ini Menunjukkan bahwa Kalimat yang ada di dalamnya Itu merupakan kalimat yang diucapkan Oleh tokohnya Ya Oleh orangnya Ya Nih kata Mela Umurku sudah sembilan tahun Ya Umurku sekarang sembilan tahun Lalu Contoh yang kedua Terima kasih sudah membantu kuran Nah ini yang dikatakan oleh Aira Ya Ini yang dikatakan oleh Aira Jadi kalimat yang ada dalam tanda petik dua Itu merupakan kalimat yang diucapkan oleh seseorang Oke ya teman-teman Bisa dipahami ya Penggunaan dari tanda tanya Titik dua Dan petik dua Oke Oke Alhamdulillah Sekarang kita masuk ke tugas ya teman-teman Tugasnya adalah Yang pertama Teman-teman silakan gambar hewan dan habitatnya Ya Teman-teman boleh gambar hewan yang ada di dalam air Ya Atau teman-teman mau gambar hewan yang ada di daratan Boleh silakan Teman-teman gambar hewannya dan juga teman-teman gambar habitatnya Atau tempat hidupnya Lalu yang kedua Teman-teman buat minimal delapan kalimat Kalimat dengan menggunakan tanda tanya Tanda titik dua Dan tanda petik Dengan tema hewan Ya jadi silakan teman-teman buat kreasi kalimat ya Jadi delapan kalimat ini Di dalamnya sudah ada Tanda tanya Tanda titik dua Dan tanda petik Ya misalnya Teman-teman mau buat Kalimat yang menggunakan tanda tanya itu Sebanyak tiga kalimat Kalimat satu, dua, tiga Nah itu tanda tanya misalnya Lalu kalimat yang menggunakan tanda titik dua Teman-teman mau buat dua kalimat Misalnya Boleh Jadi kalimat yang keempat dan yang kelima Menggunakan tanda titik dua Lalu kalimat yang ke enam, tujuh, delapan Nah itu mau teman-teman buat kalimat yang menggunakan tanda petik Nah itu boleh silakan Jadi jumlah semua kalimatnya ada minimal delapan kalimat Boleh dibuatkan poin satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Ya teman-teman Dan pastikan Temanya tentang hewan Ya Dan seperti biasa yang terakhir Teman-teman boleh ya semenarik mungkin Hasil karya teman-teman Oke Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Busuk matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh